Wakil Bupati Kebumen Arif Sugianto menghadiri kegiatan Pondok Pesantren Husnul Hidayah Karang Tanjung Kecamatan Alian Bersolawat. Kegiatan dalam rangkam peringati Hari Santri Nasional ini berlangsung minggu malam 20 Oktober 2019 di halaman Ponpes tempat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut camat alian Sugito Edi Prayitno, pengasuh Pondok Pesantren Husnul Hidayah, Yaihaji M. Amir Misbah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasani dan Pondok Pesantren Al-Istikomah, serta ratusan santri dan ribuan warga setempat. Tema kegiatan ini adalah Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Kegiatan juga diisi dengan pengajian yang menghadirkan pencerama Habib Mustafa Sayidi Barokbah LC dari Yogyakarta. Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Terlebih, acara ini juga dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Wabub memandang Kiprah Santri teruji dalam mengekohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Wabub berharap kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk mempertegas peran Santri sebagai payonir, perdamaian yang berorientasi pada spirit modernisasi Islam di Indonesia. Dengan karakter kalangan pesantren yang toleran dan komitmen cinta tanah air, Wakil Bupati juga mengharapkan para Santri semakin vokal untuk menyuarakan dan meneladani hidup damai serta menekan lahirnya konflik di tengah-tengah keragaman masyarakat. Di akhir sambutan, Wakil Bupati juga berpesan kepada para Santri agar senantiasa bangga menjadi Santri yang berkeperibadian kuat dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dari Kecamatan Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.